Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Kangri ID Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara mengatasi powerpoint atau file ppt kita tuh tidak fullscreen teman-teman Jadi contohnya seperti ini ya, saya buka dulu powerpointnya Nah, ini saya kasih contoh powerpoint misalnya ya, kemudian saya mau slideshow nih Saya klik slideshow yang ini, oke bawah ini Nah, ini kenapa kanan-kirinya kosong seperti ini teman-teman, atau tidak fullscreen ya Oke, caranya bagaimana agar fullscreen, simak video ini sampai selesai Nah, ini teman-teman, ini kan posisi sudah masuk ke powerpoint, teman-teman klik design, ini ya design atas ini Selanjutnya teman-teman pilih slide size yang ini, yang kanan ini, saya zoom biar lebih jelas Teman-teman klik slide size yang kanan ini Nah, disini teman-teman pilih custom size, oke, custom slide size Oke, nah, kemudian perhatikan disini kan ada pengaturan, biasanya tuh kalau nggak fullscreen, dia tuh di 4 banding 3 seperti ini Nah, teman-teman tinggal diganti Diganti menjadi ini teman-teman Menjadi 16 banding 9 ini teman-teman ya Teman-teman bisa pilih ini, 16 banding 9 Tapi apabila teman-teman ada pilihan widescreen, teman-teman bisa pilih widescreen Jadi, pokoknya antara dua ini ya Onscreen, tapi yang 16.9, atau widescreen, teman-teman Antara dua itu Oke, apabila sudah, ini saya pilih salah satu ya, yang widescreen, saya klik Kemudian setelah itu, kita klik OK Nah, disini kan sudah berubah nih pengaturannya Tinggal kita coba cek lagi di slide show-nya Dan sudah fullscreen lagi, teman-teman Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya bagaimana cara mengatasi slide show yang tidak fullscreen di PowerPoint Apabila ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar Terima kasih, wassalamualaikum Terima kasih, wassalamualaikum Terima kasih, wassalamualaikum